Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahkan saya Dr. Radu Nisana Setia Spesialis Penyakit Dalam Dari bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kebakturan Universitas Muhammadiyah Sumatera Pada hari ini kita akan melakukan perekaman tentang anamnesis pada kelainan hematologi Untuk anamnesis kelainan hematologi ini merupakan teknik peluancara Untuk menggali keluhan-keluhan pasien sehingga kita dapat mendiagnosis dan mengerakkan Kira-kira kelainan apa yang diberita oleh pasien Untuk anamnesis pada kelainan hematologi ini Seperti anamnesis yang lain Kita muka dengan salam Kemudian kita lanjutkan dengan memperkenalkan diri kita Setelah itu kita akan menggali identitas dari pasien Setelah kita menggali identitas pasien Kita akan menanyakan keluhan utama pada pasien Untuk keluhan utama pada kelainan hematologi ini Misalnya pada kelainan misalnya penyakit anaminya Biasanya keluhan utamanya adalah mudah lelah Kemudian sesak nafas Badan lemah maupun kusing atau hoyok Untuk sesak nafas biasanya didumpai Apabila anemi dengan habi pasien kurang dari 6 Kemudian pasien juga dapat merasakan Tubuhnya terasa seperti pucat Dari keluhan utama tersebut kita akan menggali lebih lanjut Dengan metode olsar Yaitu sejak kapan keluhan tersebut diderita Ditanyakan lokasi apabila ada memang keluhan Misalnya apabila keluhan pada penyakit hematologi lain Misalnya apakah ada bintik-bintik perdaraan atau PPQ Kita dapat menanyakan lokasinya di mana Kemudian durasi dari keluhan tersebut Kemudian karakter atau sifatnya Apakah ada yang memperberat maupun yang memperingat Apakah ada penjalaran Kemudian apakah ada waktu-waktu tertentu Kelainan keluhan tersebut diderita Setelah keluhan utama ini kita tanyakan Kita dapat menanyakan keluhan tambahan Untuk pasien-pasien dengan anemi Kita harus menanyakan kira-kira apa yang dapat menyebabkan pasien tersebut anemi Misalnya perdaraan Kita harus menanyakan apakah ada perdaraan pada pasien Misalnya apakah ada height yang berkembanyangan Apakah ada perdaraan dari saluran cerna Baik saluran cerna bagian atas Misalnya keluhannya adalah mumpah darah Atau buang air besarnya hitam atau melena Atau juga dari saluran cerna bagian bawah Misalnya apakah ada perdaraan atau darah pada saat buang air besar Atau juga kita dapat menanyakan Apakah ada perdaraan misalnya pada pasien-pasien pasca pencabutan gigi Kemudian kita harus menanyakan keluhan yang lain Misalnya apakah ada demam Misalnya pada pasien-pasien dengan keluh gejala lekemia Itu biasanya disertai dengan demam Kemudian apakah ada penyakit kronis yang lain Atau apakah ada riwayat berpergian ke luar kota Misalnya pada daerah yang endemis malaria Untuk menegakkan diagnosis ke arah malaria Setelah keluhan utama dan keluhan tambahan kita sudah menanyakan Kita dapat menggali lebih lanjut Apakah ada penyakit terdahulu pada pasien Misalnya penyakit dengan gejala yang sama Apakah pernah diterita sebelumnya Atau penyakit lain yang diterita pada pasien Kemudian kita dapat menanyakan juga Apakah ada riwayat-riwayat pengobatan Apakah pasien dengan gejalanya sekarang Sudah mencari atau mengobati diri sendiri Dengan menggunakan obat-obat tertentu Atau obat-obatan dari dokter Kemudian kita dapat menanyakan juga Apakah ada obat-obatan yang rutin di konsumsi pasien Pada pasien-pasien dengan penyakit kronis Dan kita dapat menanyakan apakah pasien ada alergi obat sebelumnya Setelah itu kita akan menanyakan Apakah ada riwayat keluarga yang menderita penyakit tertentu Baik penyakit yang seperti saat ini Maupun penyakit lainnya Setelah itu kita akan menanyakan Untuk kebiasaan dari pasien Misalnya apakah pasien ada merokok Kemudian apakah ada minokalkohol Atau pekerjaan tertentu Misalnya pasien-pasien dengan pekerjaan tambang Seperti tambang timah Atau batubara Itu akan berhubungan dengan penyakit biasanya anemia hemolitik Kemudian setelah kita tanyakan tersebut Kita dapat bertanya pada pasien Apakah ada lagi yang ingin disampaikan kepada kita Apabila tidak ada Maka analisis telah selesai kita lakukan Kemudian kita akan melanjutkan kepada pemeriksaan fisik Setelah kita lakukan pemeriksaan fisik Kita dapat menyimpulkan sementara Kira-kira penyakit apa yang diberita pasien Kemudian kita akan memberikan prati sementara pada pasien Dan kita telah tutup dengan Menciptakan salam berdoa untuk kesembuhan pasien Terima kasih Sekian untuk anamnesis kelelianan dari hematologi Kita tutup dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax